Yo guys, balik lagi bersama gue Fendi, Situ Devo, di video kali ini gue mau ajak kalian nge-vlog bareng Samsung S22 Ultra, sekalian tipis-tipis nih gue bakal bandingin sama hape lain, yudah gak usah pake lama langsung aja kita cus ke kontennya, cus! Wah, sekarang ada fitur touchless button, artinya tinggal deketin aja jari kita ke tombolnya, bisa kepencet sendiri loh Jadi sebenernya gue kesini pengen jemput nyokap gue ya, yang akhirnya dia yang nyamperin gue kesini selama hampir 2 tahun belum pernah ketemu lagi guys, tapi sebenernya lebih pengen ketemu cucunya sih yang sejak lahir sampai sekarang nih si Dede belum pernah ngeliat kakek neneknya sama sekali Terus pasti banyak juga temen-temen yang tanya nih, bang lu gak mau pulang bang? Gue sih mau banget ya pulang ya, cuman sayangnya masih belum memungkinkan nih guys, karena sebenernya gara-gara karantina yang mesti dilakukan di Indonesia Buat gue sih gak masalah ya, tapi ada si Dede ya, yang sebenernya agak ribet sih, karena setau gue waktu karantina disana kan kita gak boleh pesen atau beli makan dari luar kan Sedangkan si Dede itu masih bayi, makanannya itu mesti dimasak khusus buat dia, jadi daripada ribet-ribet mending tahan dulu deh beberapa lama Testing IG story antara iPhone 13 Pro Max sama S22 Ultra, tes lari dulu, 1, 2, 3 Oke, gimana? Duh gak sabar nih pengen ketemu emak gue guys, udah lama gak ketemu emak, kangen Mulai banyak yang berdatangan, sodara-sodara Apakah rombongan ini? Itu dia, itu dia Ayo, ayo Oh iya guys, beberapa hari Hari lalu gue juga sempet vlog pake S22 Ultra ke tempat hype baru di Singapur yang namanya Green Oasis Yang merupakan taman atau kebun hijau di tengah lantai gedung Nama gedung tinggi ini Kapita Spring, di daerah Ruffles Place yang isinya macem-macem Beberapa diantaranya ada perkantoran dan servis apartemen gitu Dan untuk ke taman ini, kita mesti ke lantai 17 dulu naik lift Jadi taman dengan jalan melingkar ini punya 4 lantai dari 17 sampai 20 Total ada 38 ribu tanaman dari 70 spesies lebih Tempatnya cocok sih buat refreshing atau yang mau kerja dengan suasana beda Dari sini juga kita bisa liat MBS loh Teks buat 100 kali zoomnya hape ini jadi bisa keliatan lebih jelas lagi Makronya? Cihui, mau foto atau video? Portraitnya juga cakep Pokoknya menyenangkan si jepret-jepret pake hape ini Kita keluar lagi guys Nyampe santek juga guys Jadi gue pengen beli sesuatu dulu disini Habis itu kita cari foto malemnya ya pake hape ini Kita mau kesini guys Itu, itu, itu Oke guys, gue baru aja kelar urusan di santeknya Kemana ya kita sekarang? Bingung gue, coba gue mikir dulu deh Kita ke South Beach dulu deh Yuk, cus Ambil-ambil foto dan videonya disana Let's go Lari, 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 lari Yo guys, ini gue coba compare kamera depannya Antara iPhone 13 Pro Max sama Samsung S22 Ultra ya Gimana hasilnya? Kalau dilihat sekilas, muka gue lebih terang di Samsung dikit Tapi dari sisi background, cahaya di gedung belakang agak pecah Sedangkan iPhone masih cukup seimbang eksposurnya antara muka dan background di belakang Untuk stabilisasi kamera depan, sepertinya mirip-mirip sih kalau gue lihat disini Dan ini untuk kondisi backlight yang kebalikan ya Muka gue di iPhone lebih terang dibanding Samsung Untuk kamera belakang, gue berasa Samsung agak keungu-unguan dikit Sedangkan iPhone lebih ke warm Dan kalau ditanya mana yang berdekati asli, gue bisa bilang iPhone sih Perlu diingat untuk kedua hape ini bisa ganti lensa saat recording guys Buat gue sih nilai tambah ya untuk kedua hape ini Dan ini dia buat ultra wide Wide Dan 3x zoom Entah kenapa night mode di pixel untuk foto ini terlalu lebah ya Udah kayak sore hari Terus untuk selfie di Samsung, warna kulit gue agak keijau-ijauan dikit Sedangkan warna iPhone lah yang mendekati natural Pixel ada di tengah-tengahnya Overall untuk foto malam harinya gak usah khawatir sih Cakep-cakep semua Walaupun kadang awannya lebih terang dari aslinya Tapi masih enak dilihat kok Apalagi buat post social media Btw guys, kalau kalian pecinta vlog youtuber Cupu, bantuin gue buat like video ini ya Kalau udah, thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye